Sukma Pedang Jelit 11. Fang Tiong Seng merasa serba salah, kalau dia tidak mengakui, kemungkinan besar malah akan menerima reaksi yang kurang menyenangkan. Dia menarik nafas panjang. Dia merasa bila menarik nafas pada saat mendesak adalah sebuah siasat untuk berdusta. Apakah aku salah berbicara tanya lian-lian santai? Tidak, aku memang berhubungan dengan seorang perempuan, kata Fang Tiong Seng dengan wajah tertekan penampilannya saat ini dengan penampilannya ketika di ruangan bawah tanah tadi, berbeda sekali. Bagaikan dua orang lain saja, seorang perempuan yang rela menjual nyawanya demi diriku, dia patut dikasihani terhadapku. Dia sangat setia. Lanjutnya, wajah lian-lian seperti menahan tawa. Apakah sungguh-sungguh setia tanyanya? Maksudmu, dia tidak pantas setia terhadapku pantas, sahut lian-lian. Lalu, apanya yang salah tanya Fang Tiong Seng? Dia merasa lian-lian menyembunyikan sesuatu darinya. Apakah kau merasa bahwa dia benar-benar begitu setia terhadapmu? Kata perempuan itu dengan nada mengejek. Alis Fang Tiong Seng berkerut. Apakah kau mengenalnya? Tanya laki-laki bertubuh kurus tersebut. Bukankah dia Dayang Cui Tian? Kata lian-lian sambil menunduk dan menikmati susu kacangnya, Fang Tiong Seng terpana. Dia merasa bersyukur mengaku dirinya memang mempunyai seorang perempuan simpanan. Ternyata lian-lian selama ini menyelidiki dirinya dengan seksama. Betul. Dia adalah Dayang Cui Tian, sahutnya. Dia memang seorang perempuan yang penampilan luarnya lumayan, kata lian-lian tersenyum manis. Apa maksudmu dengan penampilan luar? Apakah isi hatinya tidak sama dengan yang terlihat dari luar? Tanya Fang Tiong Seng penasaran. Tampaknya aku tidak boleh memberitahukan hal ini kepadamu, sahut lian-lian. Hal apa? Tanya Fang Tiong Seng. Aku harus pergi. Kadang-kadang banyak pertanyaan yang harus kau cari sendiri jawabannya, kata lian-lian sambil bangun dari kursinya. Fang Tiong Seng memegang tangannya, aiian, hari ini bisa bertemu, berarti antara kita memang ada jodoh, katanya lirih. Ini hanya kebetulan, tidak ada hubungannya dengan jodoh sahut lian-lian. Tidak, aku ingin sekali mendengar hal yang tadi kau katakan, kata Fang Tiong Seng dengan mati memohon, alis mati lian-lian berkerut. Aku benar-benar menyesal, sahutnya. Menyesal karena apa? Tanya Fang Tiong Seng. Karena telah kelepasan bicara, padahal urusan ini tidak ada gunanya dengan diriku, sahut lian-lian sambil menghela nafas. Kau salah kalau berkata seperti itu. Memandang kebaikan kita pada masa dulu, kau malah harus memberitahukannya kepadaku, kata Fang Tiong Seng. Dia bergendakan dengan laki-laki lain, sahut lian-lian dengan nada terpaksa. Siapa? Tanya Fang Tiong Seng hampir tidak percaya, karena Dayang Cui Tian adalah sebuah biji catur penting yang ditempatkannya di samping Teng Hai Sinsian. Selama beberapa tahun ini dia sangat setia terhadapnya. Sebelumnya, dia tidak pernah mencurigai Dayang Cui Tian. Namun, ada beberapa hal yang dia sendiri tutupi dari perempuan itu. Akhir-akhir ini ada seseorang yang menyamar sebagai Toatek Tzu Haun. Apakah kau sudah pernah mendengar berita ini? Tanya lian-lian. Pernah, sahut Fang Tiong Seng. Dialah laki-laki itu, kata lian-lian. Siapa? Dia tanya Fang Tiong Seng terperanjat. Keapsa Taipo Kiao Busuang, sahut lian-lian sepatah demi sepatah. Fang Tiong Seng termangu-mangu, namun dia percaya penuh. Hanya Kiao Busuang yang sanggup membunuh Bok Langkun dan Hongbe. Kalau begitu, kata Fang Tiong Seng. Berita tentang dirinya yang caoh wejitmo dan lumpuh total palsu tentu. Bila tidak, siapa yang dapat membunuh helang salju sahut lian-lian? Dia juga suaranya terdengar aneh ketika menanyakan hal ini. Lian-lian menganggukan kepalanya. Fang Tiong Seng tiba-tiba merasakan sungguh tidak enak mengenakan topi hijau. Bak seorang laki-laki yang mengetahui istrinya menyeleweng, dia hampir tidak berani membayangkan manusia seperti dirinya masih bisa mengenakan topi hijau. Lian-lian mungkin mengerti juga perasaannya, laki-laki memang selalu egois. Dia tidak suka mengenakan topi hijau, namun perbuatan mereka sendiri di luaran entah menimbulkan berapa banyak penderitaan bagi seng istri. Kau tidak percaya tanya lian-lian dengan suara datar. Sebelum menyaksikan dengan matu kepala sendiri, aku tidak begitu mudah percayai sahut Fang Tiong Seng. Lian-lian menarik nafas panjang. Mengapa kau menarik nafas tanya Fang Tiong Seng tidak mengerti? Karena aku menganggap bahwa menjadi seorang manusia itu tidak mudah. Menjadi manusia yang baik dan jujur lebih sulit lagi, sahut lian-lian. Maksudmu, aku hidup sampai usia di atas 30 tahun, baru kali ini aku membeber keburukan orang lain, sahut lian-lian. Alian, bila kau tidak mengatakannya, apakah hatimu bisa tenang tanya Fang Tiong Seng? Kata-kata yang sudah terucapkan toh tidak mungkin bisa ditarik kembali, sahut lian-lian. Kau harus membuktikannya kepadaku, kata Fang Tiong Seng. Tentu, tapi kau juga harus berjanji, dalam keadaan apapun, kau tidak boleh mengatakan bahwa aku yang memberitahukan kepadamu, sahut lian-lian. Aku menjamin dengan harga diriku, kata Fang Tiong Seng. Lian-lian bangkit dari duduknya, Fang Tiong Seng juga mengikuti perbuatannya, dia belum pernah mendengar kata-kata orang, apalagi mengenai simpanannya. Namun sekarang, dia tidak mau berpikir lebih jauh lagi, yang penting melihat dengan metu kepala sendiri. Tapi ada satu hal yang membingungkannya. Dayang Cuitian berada di vilanya. Apakah Kiau Busuang berani menemuinya di tempat itu? Dia mengikuti lian-lian keluar dari kota tersebut, namun ketika mendekati vilanya, perempuan itu berganti arah, Fang Tiong Seng akhirnya mengerti bahwa tempat pertemuan kedua orang itu bukan di kandangnya sendiri. Setelah melewati lima enam li, mereka sampai di sebuah dusun kecil. Apakah Kau ingin membunuhnya saat ini juga atau menyelidiki dulu dengan seksamatannya lian-lian? Aku belum dapat memastikannya, sahut Fang Tiong Seng. Aku tidak ke sana, Kau pergi sendiri tempatnya di belakang taman itu. Rumah yang terbuat dari bambu, katanya. Fang Tiong Seng yakin bahwa lian-lian tidak akan mendustainya, namun hubungan mereka dulu pernah mengalami kegoncangan, bagi perempuan tertentu, hal ini bisa menjadi alasan untuk membalas dendam. Dengan ginkangnya yang tinggi, dia naik ke atas atap, seharusnya tidak akan diketahui oleh penghuni rumah tersebut. Di dalamnya tidak ada penerangan terdengar suara orang bercakap-cakap. Bagi orang yang berpengalaman nada pembicaraan seperti itu, pasti setelah mengadakan hubungan intim, sisa nafas yang tersengal-sengal masih ada. Si papan gelasan ada gerakan apatanya yang laki-laki. Rasa curiganya sangat tebal, kita tidak boleh tergesa-gesa, sahut si perempuan. Apakah dia yang membunuh elang salju? Tanya laki-laki itu kembali. Delapan bagian. Coba kau pikir dengan seksama, mengandalkan ilmu silat para jago bulim saat ini, selain engkau dan dia, siapa lagi yang dapat membunuh elang salju sahup perempuan itu. Betul kata laki-laki tersebut. Bukankah elang salju mempunyai seorang cucu perempuan? Mungkin dia tahu siapa yang membunuh kakeknya tanya perempuan itu. Kalau dia tahu, tidak mungkin dia dibiarkan hidup, kata laki-laki tersebut. Fang Tiong-seng merasa darahnya naik ke atas kepala. Dia sudah percaya kata-kata lian-lian sepenuhnya, namun dia tidak menyerbu masuk ke rumah itu, dia merasa terlalu enak bagi kedua orang itu menerima kematian yang begitu mudah. Dia ingin sebuah kereh yang lain, perlahan-lahan dia mundur dari tempat pengintayannya, dia menganggukan kepala pada lian-lian. Bagian 15 matahari bersinar dengan terik, di daerah pegunungan juga tidak terdengar kicauan burung. Kwe Pogiyok di depan. Sanput C di belakang. Kedua orang itu melangkah di jalanan setapak daerah pegunungan. Di dekat pohon yang lebat, Kwe Pogiyok menghentikan langkahnya. Memang sudah waktunya beristirahat kata Sanput C. Kwe Pogiyok tidak menjawab. Dia memandang rekannya lekat-lekat. Meskipun kita belum lama berkenalan, tapi hubungan kita cukup akrab, apalagi setelah mengalami suka duka bersama, Sanput C melanjutkan kata-katanya. Tidak salah, oleh sebab itu, aku hanya ingin kau yang mengantarkan kepergianku sahut Kwe Pogiyok. Sanput C tidak menjawab. Sanput C, aku sudah cukup mengerti jiwamu, kata Kwe Pogiyok selanjutnya. Iya, aku tahu, sahut rekannya. Aku juga tahu bahwa Fang Tiong Seng yang meminta engkau mengantarkan aku, kata Kwe Pogiyok sambil tersenyum getir. Kau benar-benar tahu tanya Sanput C dengan matlah, terbelalak. Tentu. Sejak usia tiga tahun, saya sudah mendapat sebutan bocah ajaib sahut Kwe Pogiyok. Wajah Sanput C berubah kelam. Ada baiknya juga kalau kau tahu, akhirnya kau tak akan tahu juga, katanya dengan bibir gemetar. Fang Tiong Seng memerintahkan kau membunuh saya bukan tanya Kwe Pogiyok yang sebetulnya sudah yakin. Sanput C menganggukan kepalanya, air matah bercucuran membasai pipi. Mengapa kau harus menangis tanya Kwe Pogiyok? Perintar itu tidak boleh dibantah, orang yang tak patut dibunuh juga harus kebunuh. Hal ini adalah alasan yang tepat untuk mengelurkan air mata. Engkau dan aku adalah teman sependeritaan bagaimana aku tidak berduka menerima kenyataan ini sahut Sanput C. Mendengar ucapan ini, rasanya mati pun aku rela, sahut Kwe Pogiyok. Siawte. Maafkan aku sejak semula aku sudah memaafkan dirimu. Tahukah kau, mengapa Fang Tiong Seng Jik menyuruh engkau membunuh aku tanyai Kwe Pogiyok? Mungkin karena kau menyimpan beberapa rahasia, sahut Sanput C. Rahasia apa tanya Kwe Pogiyok dengan alis dikerutkan. Untuk apa kau menguji diriku? Bukankah sejak usia tiga tahun kau sudah mendapat sebutan bocah ajaib sahut Sanput C dengan nada getir? Kalau Fang Tiong Seng seorang penjahat, apakah kau tetap akan melaksanakan perintahnya? Tanya Kwe Pogiyok. Sanput C menganggukan kepala dengan terpaksa. Bukankah berarti kau tidak membedakan lagi mana putih dan mana hitam? Tanya Kwe Pogiyok dengan mati menusuk. Dia adalah suhuku, apalagi dia mengasuhku sejak kecil, jawab Sanput C. Hanya untuk membalas Budi, kau rela berbuat kejahatan teriak Kwe Pogiyok dengan suara keras. Sepia dan Budi tidak dapat dipisahkan harap siaute bersiap-siap, sahut Sanput C dengan nada sedih. Pulanglah segera kata Kwe Pogiyok. Pulang betui. Katakan bahwa aku tidak sanggup melawanmu kemudian melarikan diri, kata Kwe Pogiyok menyarankan. Dia tidak akan percaya, sahut Sanput C sambil menggelengkan kepala. Mengapakah selamanya tidak bisa berubah? Selalu menurut meskipun diinjak-injak bentak Kwe Pogiyok sinis. Aku memang selalu begitu, sahut Sanput C. Tiba-tiba Kwe Pogiyok menghunus pedangnya. Sanput C juga menghunus pedang panjangnya, dia malah langsung menyerang, serangannya mengandung jurus perguruan Teng Hei Sim Sian. Sama sekali tidak dapat dianggap enteng, namun Sanput C mengelakkan diri dengan mudah. Sanput C terpanah sejenak. Bagus sekali serunya. Seranganmu luput niatmu masih belum berhasil. Mengapa kau mengatakan bagus tanya Kwe Pogiyok heran? Kewajiban tetap harus dilaksanakan kalau tidak bisa membunuhmu, bukankah malah lebih baik sahut Sanput C. Kalau aku yang ingin membunuhmu tanya Kwe Pogiyok dengan nada sedih. Kau ingin membunuhku Sanput C tampak terpanah. Kau anggap aku tidak sanggup tanya Kwe Pogiyok ketus. Sanput C menggelengkan kepalanya. Bukan sekarang aku percaya kau sudah memiliki kemampuan itu, sahut Sanput C. Tahukah kau mengapa aku ingin membunuhmu tanya Kwe Pogiyok kembali? Karena aku ingin membunuhmu sahut Sanput C tenang. Tidak salah. Bila aku tidak membunuhmu kau tetap akan membunuhku, kata Kwe Pogiyok dengan nada pilu. Bagaimana kalau aku tidak jadi membunuhmu tanya Sanput C? Kau tidak mungkin membatalkan niatmu sahut Kwe Pogiyok. Kau memang pintar sekali. Aku sudah mendapat perintah suhu. Apapun tidak dapat merubah keputusanku, kata Sanput C. Bagaimana kalau aku tidak membalas tanya Kwe Pogiyok? Sama juga kata Sanput C. Tiba-tiba pedangnya berkelebat itulah salah satu dari 13 jurus andalan Fang Tiong Seng, 13 jurus sayap bangau. Kwe Pogiyok mundur dua langkah. Tempaknya bukan tidak sanggup melawan, Sanput C menyerang beberapa kali berturut-turut. Untuk melaksanakan perintah suhu, dia terpaksa menahan kepiluhan di dada. Meskipun berat, dia tetap harus melaksanakan kewajibannya. Kwe Pogiyok mundur terus. Tangannya memutar pedang untuk menangkis serangan lawannya, bila diperhatikan dengan seksama, jurus yang digunakannya mirip orang yang sedang merangkai bunga. Merangkai bunga banyak jenisnya, setiap jenisnya menunjukkan pandangan yang berbeda-beda. Seperti ilmu pedang atau ilmu golok dari berbagai aliran yang tidak sama. Gerakan yang berbeda juga menimbulkan kekuatan yang berbeda pula. Ingatan Kwe Pogiyok sangat tajam, setiap perubahan yang dilihatnya akan teringat selamanya, gerakannya bagai bunga-bunga yang bermekaran di musim semi, Sanput C berteriak nyaring, dia mengeluarkan sebuah juru sampuh dari ajaran Fang Tiong Seng, namun Kwe Pogiyok berhasil memecahkannya. Dia sendiri agak terkejut melihat kenyataan tersebut. Kekuatan apa yang membuat dirinya maju sepesat ini? Rangkaian bunga benar-benar bisa digunakan untuk melawan ilmu pedang? Rasanya tidak masuk akal, hal ini memang perlu dimaklumi meskipun dia sudah banyak belajar. Tapi selama ini dia boleh dibilang tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan ilmunya. Tiba-tiba Kwe Pogiyok melesat ke udara. Tubuhnya memutar seperti sebuah kitiran angin. Ketika turun, tubuhnya meluncur, tangan yang tergenggam di tangan terlurur-lurus, mengarah tenggorokan Sanput C. Sebetulnya Sanput C juga sempat melihat Sio Kiong Chu merangkai bunga ketika berada di atas kapal Teng Hai Sinsian, dia juga sempat belajar sedikit ingatannya juga sangat tajam. Namun orang yang benar-benar mengerti dirinya sangat sedikit lagi pula yang dilihat olehnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Kwe Pogiyok. Aku sudah memecahkan ketiga belas curus sayap banga omu, kata Kwe Pogiyok dengan suara dingin. Ternyata ada senyuman tersungging di bibir Sanput C. Bagus sekali. Ker pemecahan yang sangat bagus katanya Nyaring, mereka bagaikan dua orang sahabat yang sedang berlatih tidak tampak keseriusan sama sekali. Kau bilang Ker pemecahannya bagus tanya Kwe Pogiyok mengira dirinya salah dengar. L.I.A. Bagus sekali sahut Sanput C dengan nada yakin. Kwe Pogiyok tiba-tiba menyerang dengan tenaga penuh. Sanput C juga memperlihatkan reaksi yang cepat dia menggeser tubuh sejauh tiga depa. Namun dia terlambat beberapa detik pedang Kwe Pogiyok telah menyayat tenggorokannya. Darah segar menyembur tubuh Sanput C rubuh ke tanah. Kwe Pogiyok terpanah, mengapa kau tidak menghindar? Aku yakin kau masih sanggup melakukannya, kata pemuda itu sedih, Sanput C menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku memang bukan tandinganmu lagi. Dan aku tahu kau tidak akan tega membunuhku, tentu tidak. Aku hanya ingin kau membawa sedikit bekas luka kembali ke rumah Fang Tiong Seng, sahut Kwe Pogiyok. Kau tidak perlu mengkhawatirkan diriku, Sanput C jatuh tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, Sanput C memicinkan mat menatap sekitarnya. Kwe Pogiyok sudah tidak terlihat lagi. Namun di sampingnya berlutut seorang lain. Kau sudah bangun. Akhirnya nyawamu berhasil dipungut kembali, kata BWME dengan nada lega. Sanput C bagai baru terjaga dari sebuah mimpi buruk. Meskipun hanya sebuah mimpi buruk, Sanput C menganggap bahwa di dalam dunia lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Tapi biar bagaimana hidup lebih baik daripada mati. Paling tidak, dia dapat bersama gadis cantik ini sekarang, mungkin juga untuk selamanya. Ternyata Kwe Pogiyok tetap tidak membunuhnya. Dia mengeluarkan tangan untuk merabat enggorokan entah siapa yang sudah membalutnya dengan obat. Apakah Kwe Pogiyok menganggap dirinya sudah mati? Atau sengaja melepaskannya? Hal ini belum dapat dijelaskan saat ini. BW Ekonio. Kau yang menyelamatkannya wakutannya Sanput C. Bila Kwe Pogiyok benar-benar ingin membunuhmu, aku pasti juga tidak sanggup menyelamatkan, sahut BW Emei. Menurut perkiraan BW Ekonio, Kwe Pogiyok memang tidak bermaksud membunuh aku. Tanya Sanput C ingin penjelasan yang lebih lengkap. Tentu saja. Mungkin juga dia mengira bahwa kau tidak akan tertolong lagi, sahut BW Emei. Bagaimanapun, kau adalah penolongku, kata Sanput C. Santo aku. Kita tidak usah membicarakan hal ini, pinta gadis itu. Apa yang ingin kau bicarakan? Aku pasti bersedia menemani, kata Sanput C. Aduh. Sekarang saat apa ditelik dari sinar matahari rasanya hari belum begitu siang, sahutnya. Maksudku, waktu dan detik ini kita tidak perlu meributkan segala pepesan kosong, lebih baik kita cari sebuah tempat untuk merawat luka, kata BW Emei sambil tertawa getir. Baik, Sanput C merasa bahwa setiap perempuan pasti memiliki jiwa keibuan ini merupakan hukum alam, tidak heran kalau suhengnya merasa iri. Dia memang tidak memiliki kelebihan, tapi banyak perempuan yang menaruh perhatian kepadanya. Lilin merah besar memancarkan sinar membara, dua orang manusia duduk berhadapan. Di bawah cahaya, seng wanita terlihat semakin cantik, apalagi dia adalah seorang wanita yang sudah matang dan banyak pengalaman. Di dalam dada Kyao Busuang ada setungku api, persis seperti api yang keluar dari lilin merah, Dayang Cuitian memang tidak dapat melebihi Lian-Lian, Syawai Giok juga tidak dapat menandinginya, Syawai Giok hanya menang remaja saja, gadis memang selalu memikat. Lian To Amo Chu, aku sudah melaksanakan apa yang kau pinta, kata Kyao Busuang. Dengan kedudukan Kyao Busuang, sebetulnya tidak ada orang yang dapat membuatnya bicara dengan nada selembut itu. Meskipun seorang laki-laki bisa malang melintang di dunia persilatan, tapi seorang perempuan selalu menemukan jalan untuk menundukannya. Wajah Lian-Lian sangat kaku, justru kekakuannya yang membuat Kyao Busuang agak segan, bila dia sering tertawa-tawa maka seorang laki-laki akan menganggapnya gampangan. Dia mempunyai kepandayan untuk memancing seorang laki-laki. Umpan apapun yang diikatkan pada kailnya, seekor ikan besar akan terpancing. Dia menganggap laki-laki mudah dikendalikan, lagi pula ia mempunyai naluri alami dalam menangani seorang laki-laki. Dan wajah kaku memang lebih mujarab dari tawa senyum. Lian-Lian meliriknya sekilas, meskipun wajahnya kaku namun sinar matanya justru mengandung gairah. Kyao Busuang hampir tidak dapat menahan diri. Tapi dia sadar, perempuan yang satu ini tidak dapat disamakan dengan Dayang Cuitian dan Ciawa Igiok. Perempuan lain tentu mudah diajak ke atas tempat tidur, Lian-Lian merupakan kekecualian. Dia mempunyai wibawa yang mana laki-laki tidak akan berani bertindak kurang sopan. Apa yang telah kau lakukan tanya Lian-Lian dengan suara dingin? Dayang Cuitian sudah kukuasai, dia akan melaporkan setiap tindak tanduk orang itu, kata Kyao Busuang menjelaskan. Apa sudah terlihat hasilnya tanya Lian-Lian kembali. Paling tidak, sipapan gelasan sudah terpikat olehnya, jawab Kyao Busuang. Terpikat tanya Lian-Lian memperdengarkan tawa sinis. Tentu. Dayang Cuitian mempunyai keistimewaan yang dapat membuat kaum laki-laki terlena, sahut Kyao Busuang yakin. Kau kira dia benar-benar bisa menguasainya, kata Lian-Lian memancing rasa penasaran Kyao Busuang. Apakah menurut Lian Toa Mocu, dia tidak akan sanggup tanya Kyao Busuang? Doakan saja dia sanggup. Apakah ada hasil lainnya, kata Lian-Lian dengan jawaban mengembang. Gerakan pihak sana tidak akan lolos dari perempuan itu, sahut Kyao Busuang yakin. Apakah dia berhasil memancing siapa yang membunuh Hiateng, elang salju tanya Lian-Lian kembali. Saya rasa semuanya tinggal menunggu waktu saja, sahut Kyao Busuang. Tampang laki-laki itu terlihat agak aneh sewaktu mendengar pertanyaan tersebut, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Baiklah kalau begitu, kita boleh memberi dia sedikit waktu lagi, kata Lian-Lian setelah merenung sejenak. Ada urusan apalagi, tanya Kyao Busuang. Selidiki sampai jelas apakah Toatek Tuhun sudah meninggalkan Tionggoan, kata Lian-Lian. Betul, betul persoalan ini perlu diselidiki sampai jelas, sahut Kyao Busuang, dia menuangkan arak ke dalam cawan Lian-Lian. Lian Toa Moe Chu. Harap kau tidak membuat aku kecewa, juga jangan membuat aku terlalu berharap kosong. Lanjutnya, sinar mati Lian Hon bagaikan tungku yang membara, tatapan Kyao Busuang terpaku kepadanya. Cahaya yang terpancar dari mati mereka bagaikan sepasang lilin yang menyala di dalam kamar tersebut. Kyao Busuang mengulurkan tangan untuk menggenggam jari-jarinya yang lentik dan halus. Bentuk tangan itu sangat mempesona. Tidak terlihat sedikitpun lurat yang menonjol. Warna kulitnya seputih batu kumala. Kesepu ikul jarinya lentik-lentik, namun Lian-Lian menariknya kembali. Usahalah lebih giat. Aku tidak akan mengecewakan dirimu, katanya. Diambilnya pedang panjang yang tergeletak di meja. Sekali lagi dia menoleh dan tersenyum kepada Kyao Busuang, hati laki-laki itu laksana terbang di angkasa. Dalam ruangan keluarga Fang. Menjelang siang matahari baru terbit, karena hujan turun terus-menerus selama setengah hari. Meput si masuk dan membungkukan tubuhnya dengan hormat. Suhu. Teo Chu sudah mencari kemana-mana, namun bayangan Sam Sute tetap tidak kelihatan, katanya melaporkan. Fang Tiong Seng tidak menoleh, dia tetap sibuk mengguntingi tangkai bunga yang telah layu. Apakah kau melihat Kwe Epo Giyok tanyanya? Teo Chu juga tidak melihatnya, Suhu, Sahut Mopo Chi. Siaw Kiong Chu tanya Fang Tiong Seng kembali. Tidak juga. Teo Chu rasa mungkin dia bersama-sama Kwe Epo Giyok, Sahut Mopo Chi. Fang Tiong Seng tidak bersuara, hanya suara gerakan gunting yang menimbulkan bunyi cep-cep. Berkali-kali pokoknya ranting-ranting yang kering dan segala macam yang tidak bermanfaat harus dibuang. Suhu. Mengapa tidak menanya kepada Cui Aie, Bibi? Mungkin dia tahu jejak Kwe Epo Giyok dan Siaw Kiong Chu, katamu Putsi menyarankan. Suhu menyuruhmu mencari San Putsi. Mengenai orang lain, Suhu bisa urus sendiri, Sahut Fang Tiong Seng tetap menekuni pekerjaannya. Baik Putsi. Coba kau pikir baik-baik. Kemana kira-kira perginya San Putsi tanya Fang Tiong Seng? Moput Chi menggelengkan kepalanya. Teo Chu tidak tahu, San Sute orangnya bijaksana. Mestinya tidak akan mengalami apa-apa. Hanya, kata-katanya terhenti dia ragu-ragu melanjutkan apa yang terlintas di benaknya. Apakah ada hal yang sulit kau jelaskan kepada Suhu tanya Fang Tiong Seng dengan mati menatap tajam? Bukan, bukan. Teo Chu dengar Sute mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan dua orang gadis, Sahut Moput Chi Gugu. Gadis Fang Tiong Seng merasa ucapan itu benar-benar di luar dugaannya. Tidak heran kalau Suhu tidak tahu, sebetulnya siapapun tidak mengira kalau San Sute berwata mati bongsang, kata Miput Chi. Berdekatan dengan gadis saja, belum dapat disebut mati bongsang, Sahut Fang Tiong Seng ketus. Betul, Suhu. Cuma Teo Chu kira tidak pulangnya Sam Sute, mungkin ada kaitannya dengan salah seorang gadis tersebut, kata Moput Chi. Cari terus, terutama jejak KWE Poh Giok dan Siok Yong Chu perintah Fang Tiong Seng sambil melanjutkan pekerjaannya kembali baik Sahut Moput Chi. Dia membalikan tubuh dan keluar dari taman itu. San Put Chi dan BWMI menyewa rumah penduduk yang mempunyai tiga kamar kecil. Setelah beberapa hari tinggal di desa tersebut perasaan rasanya lain sekali, hujan terus turun membuat pemandangan semakin idah, rumput menghijau, gunung dengan selimut kabut menjulang, pikirannya jauh lebih tenang. Malam hari hanya terdengar suara jangkrik dan kodok. San Put Chi tiba-tiba merasa kehidupan yang selama ini dijalani nga amat tawar, dunia bulim penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat. Keadilan tidak dijunjung tinggi lagi, manusia lebih kejam dari binatang, mereka tidak segan memangsa sesamanya, dia ingin sekali meninggalkan keramaian untuk selamanya dan dapat hidup berdampingan dengan BWMI. Kedua orang itu duduk berhadapan di meja makan, di atasnya terdapat sepiring tau. BWMI sedang memetiki sayuran, dia menatap leher San Put Chi sekejap. Apakah sudah terasa lebih baik tanyanya? Saya tidak mengharapkan luka ini cepat sembuh, sahut San Put Chi. Namun dia tetap menganggukan kepalanya sebagai jawaban, tidak mengharapkan cepat sembuh tanya BWMI heran. Betul. Karena setelah sembuh, saya harus pergi, kata San Put Chi dengan wajah murung. Mengapa kau harus pergi tanya BWMI? Kalau pikiran saya bisa terlepas dari segalanya, hari itu juga tidak perlu memenuhi perintah untuk membunuh KWE Pogiyok, sahut San Put Chi. Sekarang berubah haluan pun masih belum terlambat, kata BWMI. Apakah kau kira saya bisa mengkhianati suhu tanya San Put Chi? Mengkhianati orang jahat sama artinya dengan memulai hidup baru, sahut BWMI sambil menghela nafas. San Put Chi tidak sanggup berkhianat, namun bukan berarti dia tidak menerima sama sekali nasihat BWMI. Gadis itu sedang memandanginya. Sinar matanya memancarkan kasih sayang yang dalam. Kalau kau mau berjanji untuk tidak kembali lagi ke tempat suhumu, sekarang juga aku akan mempersembahkan segalanya untukmu, kata BWMI. Dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan San Put Chi. Laki-laki itu hampir pingsan, setiap orang pasti berharap memeluk kekasih hati. Melakukan sesuatu yang sering terbayang di alam mimpi. Begitu pula San Put Chi, dalam keadaan tertentu, kebutuhannya akan perempuan melebih kebutuhan mengisi perut atau menghilangkan rasa dahaga. Pada saat itu, mungkin dia rela mengorbankan segalanya asal keinginan hatinya terpenuhi. Hal ini sebetulnya mudah sekali didapatkan. Asalkan dia berjanji untuk tidak kembali lagi pada suhunya, dia akan memperoleh apa yang terbayang dalam mimpinya segera. Dalam hati kecilnya, San Put Chi sadar, apa yang diperintahkan kepadanya bukan perbuatan seorang laki-laki sejati. Namun, dia melaksanakan perintah tersebut dengan hati ikhlas, budi suhu yang telah membesarkannya selalu terbayang di pelupuk mata. Pek Seng Haui Sin, segala kebaktian harus diutamakan, pepatah itu tidak dapat terlepas dari sanubarinya. Payudara BWMI lembut seperti kapas, namun membawa kehangatan musim panas. Dia bahkan memeluk sanput cerat terat, harum keringat yang mengalir serta aroma beda menerpah hidungnya. Dalam seumur hidupnya, baru pertama kali ia begitu dekat dengan seorang perempuan. Dengan penuh gairah dia membalas pelukan BWMI dan menciuminya dengan penuh nafsu. Kedua orang itu bagai terkat menjadi satu. Untuk sementara yang ada hanya degupan jantung dan nafas yang memburu. BWMI juga belum pernah diperlakukan demikian mesra oleh seorang laki-laki. Beginikah rasanya berdekatan dengan laki-laki perempuan yang berpikir demikian, pasti sedang dilanda oleh asmara. Bagaimanakah laki-laki itu? Dia sendiri belum dapat menjawab dengan pasti. Sanput C merangkulnya, wajah keduanya saling menempel. Gesekan-gesekan tersebut membawa perasaan tersendiri dalam jiwa mereka. Dalam hati Sanput C hanya ada satu perasaan, ternyata seorang gadis bisa membawa kenikmatan sebesar ini. Tentu saja, bukan semua perempuan bisa memberikan kenikmatan demikian. Dia menggendong BWMI dan meletakkannya di tempat tidur. Senja sudah merayap, melepas segaris sinar merah yang menerobos melalui jendela, cahayanya menerangi wajah gadis itu. Rona merah di pipinya membuat wajah itu semakin mempesona. Pandangan matusan Put C sudah tersihir oleh pakaiannya yang mulai terbuka sebagian. Namun tangannya masih belum mulai merabal karena perintah Suhaunya masih terus ternih yang ditelinga. Kau harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, aku menyuruhmu melakukannya, harus lebih handal dari toa Suhaengmu sendiri. Tiba-tiba Sanput C membalikan tubuh dan keluar dari rumah itu. Tadinya BWMI mengira Sanput C akan menutup pintu. Hari masih belum gelap. Tentunya semua jendela atau pintu harus terkunci rapat, meskipun pikirannya rulet. Namun menyandarkan hidup kepada laki-laki seperti ini, tentu akan tenang selamanya. Untuk mencegah Sanput C kembali ke samping orang jahat itu, dia rela mempersembahkan benda yang paling berharga bagi seorang gadis. Tetapi setelah menunggu sekian lama, dia tetap tidak mendengar sedikitpun gerakannya. Apakah dia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke samping Suhaunya lagi tanya BWMI dalam hati. Dia tidak menemukan alasan lain yang lebih tepat, keadaan dalam rumah itu sunyi senyap, di dalam ruangan tidak terdapat seorang pun, hanya tinggal dia seorang diri. Tiba-tiba hatinya merasa terpukul, dia merasa dihina dan dianggap rendah. BWMI bangkit dan duduk tegak, air matanya bercucuran. Pada saat itu, dari arah luar berkumandang suara tawa yang mengandung ejekan. Kemudian dia disusul bayangan seseorang yang menerobos masuk. Rasa malu BWMI sudah pada puncaknya, orang yang datang ternyata Ciawai Giyok. BWMI yakin dia sudah melihat semua yang terjadi dari tempat persembunyiannya. Tidak salah. Kalau Sanput C tidak segera tersadar dan meninggalkan tempat itu, keduanya pasti sudah mati di atas tempat tidur. Ciawai Giyok sudah berpengalaman, dia tentu saja mengerti bagaimana perasaan BWMI saat itu. Sengaja menyerahkan diri pun tidak diterima, ejeknya sambil mencibirkan bibir. BWMI juga berpikir begitu, dia tetap tidak menemukan alasan penolakan Sanput C terhadap dirinya. Oleh sebab itu dia menjadi benci. Apa urusannya dengan mu bentaknya kepada Ciawai Giyok? Kalau bukan Sanput C orangnya jujur, reaksinya cepat, tentu kau pikir segala tipu dayamu yang tidak tahu malu itu sudah sanggup menjeratnya, sahut gadis itu. Aku tahu dia seorang laki-laki yang baik, namun aku cuma memaksa dirinya untuk berbakti saja, kata BWMI sendu. Hi, 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 Ciawai Giyok tertawa terkekeh-kekeh. BWMI bangkit dari tempat tidur, dia menepi ke sudut di mana pedangnya tergantung. Ambil saja pedangmu itu, sindir Ciawai Giyok yang dapat menangkap maksudnya. Ciawai Giyok, aku menganggap kau ini kurang pekerjaan kata BWMI. Kurang pekerjaan tanya gadis itu seraya melebarkan senyumnya. Tidak salah, kakek sendiri terbunuh, bukannya berusaha mencari siapa pembunuhnya, malah merepotkan urusan orang lain, kata BWMI. Ciawai Giyok dipermainkan oleh Kiao Busuang, semuanya adalah kebodohan dirinya sendiri. Dia tidak dapat menyalahkan orang lain, tapi di manapun manusia dalam dunia memiliki sifat yang sama. Mereka pasti tidak ingin menunjukkan kebodohannya sendiri apalagi menyalahkan diri sendiri oleh sebab itu, dia membenci setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Hanya satu yang terkecuali, yaitu Sanput C. Dia tahu, Sanput C bukan tidak meneruskan niatnya karena dia. Namun dalam hatinya dia tetap kagum terhadap laki-laki yang satu ini. Di dunia ini kebanyakan kaum laki-laki bersifat sama, lebih baik jangan memulai, bila sudah terlanjur membuka jalan, jangan harap dapat dihentikan kecuali Sanput C. Dia tidak tahu mengapa laki-laki yang satu ini sangat berbeda. Apakah dia orang yang benar-benar tolong? Sehingga makanan yang sudah terhidang di depan mata pun dapat dicampakannya? Paling tidak, perempuan yang bisa mengerti dan laki-laki yang tahu diri selalu dikagumi orang. C. W. I. Giyok semakin membenci B. W. M. I. Setelah urusan ini selesai, baru mencari seng pembunuh pun belum terlambat, katanya tenang. Aku bisa menduga siapa pembunuhnya, namun aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sahut B. W. M. I. Kau pasti akan memberitahukannya kepadaku, kata C. W. I. Giyok sambil mengeluarkan pedang. Tidak akan sahut B. W. M. I. Kukuh. Harus. Karena pedang ini akan membuatmu bicara, kata C. W. I. Giyok dengan mati membara. Pedangku juga akan melarang aku bicara, sahut B. W. M. I. Mari kita buktikan. Ucapan siapa yang akan menjadi kenyataan B. W. M. I. Hari ini kau tidak bisa lolos lagi, dan nasibmu pun akan berubah, kata C. W. I. Giyok. B. W. M. I. tidak ingin bersilat lidah dengannya, dia langsung menyerang, tentu saja dia bukan lawan C. W. I. Giyok, dia hanya mencari akal untuk melarikan diri. Namun hati C. W. I. Giyok telah dipenuhi rasa benci, dan kebencian ini bagai ditumpahkan kepada diri B. W. M. I. seluruhnya. Dia adalah turunan Hiateng. Keganasan dan pengalamannya tidak dapat menandingi Bok Langkun. Namun ada beberapa jurus yang Bok Langkun sendiri belum sempat mempelajarinya. Berkali-kali B. W. M. I. bermaksud menerobos pintu dan melarikan diri, namun C. W. I. Giyok tidak memerinya kesempatan dia mengeluarkan seluruh kepandayan menahan serangan gadis itu sebanyak 38 jurus. Bahaya kematian mendekatinya setindak demi setindak. Dia dapat melihat hawa pembunuhan dari sinarmat C. W. I. Giyok. Tiba-tiba gadis itu merubah gerakannya, dia mengeluarkan sebuah jurus yang aneh, serangannya terlalu cepat. B. W. M. I. terkesiap, dia percaya tidak sanggup mempertahankan diri, dengan panik diangkatnya pedang untuk menangkis. Tidak dinyana, pedangnya belum mengenai tubuh lawannya, malah pedang C. W. I. Giyok sudah bergeser ke samping dan menebasnya. Kerep sepotong benda melayang bersamaan dengan suara mengelikan itu. Pada saat rasa terkejutnya belum sirna, B. W. M. I. merasakan lengan kanannya lebih ringan dari biasa. Dia menundukkan kepala untuk melihat benda yang terlempar tadi ternyata adalah kutungan lengan kanannya. B. W. M. I. menjeret histeris. Kutungan tangan itu masih menggenggam pedang erat-erat, di dunia ini ternyata masih ada hal yang lebih mengerikan daripada kematian, siapa yang tidak ngeri melihat anggota tubuhnya sendiri melayang jatuh ke tanah? B. W. M. I. mengeluarkan sehelai sapu tangan dan menyumbat luka bekas kutungan lengannya itu. Dia bermaksud mundur dan lari. Tiba-tiba Syawai Giyok melemparkan sebotol obat ke tangannya, untukmu katanya. Tekanan batin B. W. M. I. tidak terkira lagi, wajahnya pucat tanpa darah setitik pun. Apalagi yang kau inginkan teriaknya. Aku memberi obat untukmu sahut Syawai Giyok tenang. Kau memberi obat untuk kutanya B. W. M. I. seakan tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Mengapa tidak sahut Syawai Giyok? Mengapa kau tidak membunuh aku? Tanya B. W. M. I. dengan pandangan sayu. Mengapa aku harus membunuhmu? Syawai Giyok balik bertanya. Alasan apa yang membuat kau tidak membunuhku? B. W. M. I. kembali bertanya. Karena aku hanya ingin melihat dirimu cacat. Bukan melihat dirimu mati, sahut Syawai Giyok sambil tertawa terkekeh-kekeh. Kau tubuh B. W. M. I. terhuyung-huyung, dalam keadaan demikian mendengar perkataan Syawai Giyok, ia seperti ada ribuan jarum yang menusuki jantungnya. Cukup kejam. Cukup kejam serunya. Syawai Giyok tertawa terbahak-bahak, dia seakan menikmati tontonan yang segar, penderitaan B. W. M. I. membuat perasaannya gembira, tidak terlintas sedikit rasa kasihan pun di benaknya. Di dunia ini masih banyak orang yang lebih kejam dariku katanya sinis. Kata-katanya mungkin benar, namun perempuan sekejam dirinya pasti tidak banyak. Lengat. Kalau kau masih ingin hidup, obat ini harus lekas dipakai sehari warahkan sebanyak tiga kali, kalau tidak, darahmu akan mengalir terus dan mati kata gadis itu selanjutnya. Kau takut aku akan mati tanya B. W. M. I. Tepat. Tapi untuk selamanya kau tidak akan menemukan jawabannya, kata gadis itu. Dia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat tersebut. B. W. M. I. segera memborahkan obat di atas lukanya, dia termasuk gadis pemberani. Kalau hal ini terjadi pada diri orang lain, tentu sudah jatuh pingsan sejak tadi. Namun dia tidak hentinya bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah dia lebih baik mati? Kalau ingin mati, tidak perlu menghentikan darah yang mengalir. Kalau ingin hidup, harus secepatnya memakai obat itu. Syawa I. Giok ingin dirinya terus hidup agar dipandang hina oleh orang lain. Dengan demikian perasaannya baru dapat bergembira, di dunia ini ternyata ada manusia macam dirinya. Mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Manusia semacam ini biasanya bersifat jahat, selamanya susah dirubah. Atau kalau tidak, mereka pernah mengalami hal yang terlalu menyakitkan sehingga ingin melihat semua orang di dunia ikut menderita seperti halnya mereka sendiri. Manusia semacam ini sudah tidak waras, mereka rela melakukan apa saja asal dapat membuat orang lain lebih menderita daripada mereka. Apa yang dilakukan Kyo Busuang terhadapnya meninggalkan kepedihan yang dalam. Dia ingin membalas sepuasnya. Seorang perempuan paling tidak sanggup menerima penghinaan seperti itu. Hanya kesuciannya yang diinginkan setelah itu, tidak ada kedua kalinya San Pot Che berlutut di bawah kaki Fang Tiong Seng. Dia melaporkan semua pengalamannya. Tempat ini adalah ruang rahasia, hanya mereka berdua yang ada dalam ruangan tersebut. Fang Tiong Seng terkejut sekali. Pokoknya, asal mendengar ada seseorang yang berilmu tinggi, hatinya akan terkesiap. Di dunia ini tidak boleh ada orang yang dapat menandinginya. Kau mengatakan bahwa Kwe Epo Giok sangat liat tanyanya sekali lagi, dia berharap pendengarannya salah tadi. Paling tidak, teucu bukan tandingannya, sahut San Pot Che. Siapa orangnya yang sanggup membuat ilmunya setinggi itu dalam waktu demikian singkatannya Fang Tiong Seng? Tidak ada orang yang sanggup, suhu, sahut San Pot Che. Jangan berkata yang bukan-bukan bentak Fang Tiong Seng. Suhu. Pertama kali ia datang kemari, ilmunya sudah tidak dapat dipandang rendah kata San Pot Che. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Fang Tiong Seng dengan pandangan menyelidik teucu pergi bersamanya ke lautan timur untuk mencari Teng Hei Sin Sian. Dia pernah menimpuk Cu Lao Tai ya dengan makanan kecilnya sendiri sampai mati, sahut San Pot Che menjelaskan. Dia menceritakan kembali kejadian yang dialaminya bersama Kwe Po Giok di pesisir pantai tempoh hari. Fang Tiong Seng tiba-tiba seperti berubah menjadi sebuah patung kayu, dia berdiri tegak tanpa bergeming sedikitpun. Sejak dulu San Pot Che sudah tahu, kalau suhu-nya tidak berbicara dan mematung, berarti otaknya sedang bekerja. Juga sedang membuat rencana, dan rencananya tentu menyangkut kematian seseorang. Tentunya kau dapat melihat, jurus apa yang digunakannya tanya Fang Tiong Seng kemudian. San Pot Che adalah seorang yang mempunyai akal tinggi, paling tidak, dia jauh lebih cerdas dari Toa Su Heng dan Ji Su Heng-nya. Karena, kalau berganti dengan kedua orang itu, mereka pasti akan mengatakan seluruh hal yang diketahuinya kepada suhu tersebut. Tetapi dia juga tidak berbohong sama sekali, pikirannya kalut. Kalau dia mengatakan bahwa ilmu Kwe Po Giok berasal dari rangkaian bunga, tentu Su Heng-nya akan mengejar bocah itu sampai dapat. Mungkin Siaw Kiong Chu juga tidak terlepas dari bahaya. Jurus yang digunakannya sangat aneh, akhirnya San Pot Che menjawab. Tidak dapat menebak dari perguruan manatanya Fang Tiong Seng. San Pot Che tidak lupa Budi Su Heng yang telah membesarkannya. Keadaannya saat ini adalah karena terpaksa, ia, sahutnya. Ketika di atas kapal, apakah dia pernah belajar ilmu silat dari Teng Hei Sin Sian tanya Fang Tiong Seng kembali. Teo Chu yakin tidak pernah, sahut San Pot Che. Dia memang tidak berbohong, Kwe Po Giok memang tidak pernah belajar langsung dari Teng Hei Sin Sian. Fang Tiong Seng merenung sejenak, bagaimana kungfunya Siaw Kiong Chu tanyanya. Setau Teo Chu, Siaw Kiong Chu tidak bisa ilmu silat, sahut San Pot Che. Tidak bisa Fang Tiong Seng menghentikan pertanyaannya, dia menatap San Pot Che dengan pandangan menyelidiki seakan ingin melihat kejujuran dari sinar matanya itu. Fang Tiong Seng tentu saja tidak percaya. Biarpun dia tahu, San Pot Che tidak suka berdusta, sebetulnya San Pot Che sendiri tidak tahu apakah Siaw Kiong Chu bisa ilmu silat. Namun dia hanya menduga-duga saja dalam menjawab pertanyaan suhunya. Dia hanya pernah melihat gadis itu merangkai bunga dan sama sekali belum pernah melihatnya melatih silat, dia berani menjawab. Seperti itu juga ada alasannya, dia sering melihat para pelayan mengangkatkan benda-benda yang agak berat untuk Siaw Kiong Chu. Kelihatannya gadis itu memang bertubuh lemah, benar-benar tidak bisa? Sedikit pun tidak tanya Fang Tiong Seng sekali lagi. Betul sahut San Pot Che kepalang tangguh. Mustahil kata Fang Tiong Seng, dia berhenti sejenak untuk memperhatikan reaksi murid bungsunya. Segala yang ku perintahkan kepadamu, sama sekali tidak boleh diceritakan kepada orang lain, mengerti lanjutnya. Baik sahut San Pot Che. Termasuk suheng bukata Fang Tiong Seng lagi. Baik di tepi telaga ada sebuah gedung yang mewah. Tanahnya tidak terlalu luas, namun bentuk bangunannya sangat istimewa. Orang yang ahli dalam hal bangunan, tentu akan mengetahui bahwa pemiliknya pasti bukan dari kalangan biasa. Sebuah jembatan yang panjang dibuat untuk mencapai sebuah tempat peristirahatan di tengah telaga, atapnya berbentuk pagoda, dengan empat tiang yang besar-besar sebagai penyangga, di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja marmer dengan beberapa buah kursi batu kumala. Di sekelilingnya terbuka, di musim semi orang dapat menatap keindahan telaga dan mendengar rintik hujan yang merdu pada musim dingin terlihat gumpalan salju dan menikmati cahaya rembulan. Pokoknya, setiap saat tempat itu memang tepat untuk digunakan sebagai pelipur hati. Pemilik gedung dan tempat peristirahatan itu bernama si Kong Bihaun. Orang ini bisa ilmu silat, bahkan ilmunya cukup tinggi namun dia tidak pernah berkelana di dunia bulim, itulah sebabnya jarang orang-orang dunia Kang Ngau yang mengenal orang ini sedangkan Kwe Po Giok dan Sio Kiong cumalah tinggal di tempat ini. Ternyata si Kong Bihaun adalah susu Kwe Po Giok. Istri si Kong Bihaun sudah meninggal, dia tidak mempunyai keturunan kecuali lima orang pelayan yang mengurus gedung itu, tidak ada keluarga lainnya lagi, kedatangan Kwe Po Giok dan Sio Kiong Chu meramaikan suasana rumah, membuat si Kong Bihaun senang bukan kepalang. Mereka disediakan kamar tidur yang paling besar. Dia juga berpesan, bila pasangan itu menikah, jangan tinggal di tempat lain melainkan menetap di gedungnya saja. Telaga itu memang tidak terlalu besar, namun cukup luas juga jelas telaga itu bukan telaga alam, tapi buatan, namun hasil karya orang yang membuatnya perlu diberi acungan jempol. Pada zaman itu mungkin orang yang dapat membuat telaga buatan seindah itu dapat dihitung dengan jari. Pada musim panas pun angin tetap berhembus membawa kesejukan, tempat ini memang cocok untuk memadu kasih. Pada saat ini, Kwe Po Giok dan Sio Kiong Chu sedang duduk berhadapan mereka duduk di ruangan besar dengan sebuah kolam kecil yang dikelilingi tumbuh-tumbuhan. Bentuknya seperti taman. Dengan rumput-rumput yang tebal, namun ruangan ini tidak terbuka seluruhnya sebagaimana taman-taman biasa. Usia Sio Kiong Chu sudah 17, dan Kwe Po Giok masuk 18 tahun, namun keduanya masih kekanak-kanakan, tetapi daya minum orang dewasa pun tidak akan sekuat kedua remaja tersebut. Wajah Sio Kiong Chu memburat kemerahan di pipi, membuat kecantikannya semakin nyata. Po Giok, mengapa kau ingin membunuh sanput cetanya gadis itu? Karena dia terlalu setia terhadap Fang Tiong Seng, sahut Kwe Po Giok. Setia terhadap guru apa-apa salahnya? Tanya Sio Kiong Chu. Saya juga mempunyai pikiran yang sama, kata Kwe Po Giok. Lalu mengapa kau ingin membunuhnya? Tanya Sio Kiong Chu tidak habis mengerti akan sikap ketasihnya itu. Dia yang ingin membunuh saya, sedangkan saya belum berhasil membunuhnya, sahut Kwe Po Giok. Dia tidak mati? Tanya Sio Kiong Chu terkejut. Betul, seharusnya dia belum mati, sahut Kwe Po Giok. Apakah kau tidak sampai hati turun tangan terhadapnya? Tanya Sio Kiong Chu. Dia adalah orang baik, juga sangat berbakat. Sayang sekali penderiannya terlalu kukuh, apapun sukar merubah niat dalam hatinya, Kwe Po Giok menjelaskan. Sio Kiong Chu menarik nafas panjang. Dapat memandang debu seperti permata, dia juga mempunyai kesulitan tersendiri yang tidak dapat diutarakan, Untuk apa kau terlalu menyusahkan dirinya? Sahut Sio Kiong Chu. Bagaimana kau dapat menganggap hal ini tidak terlalu menyusahkannya? Tanya Kwe Po Giok. Yang kau maksudkan adalah tidak beraninya San Put Che mengkhianati suhunya, bukan? Bagaimana kalau kau yang mengganti dirinya saat ini? Sio Kiong Chu balik bertanya. Tiba-tiba wajah Kwe Po Giok menjadi kelam. Dia merenung sekian lama. Lu Ji, pertanyaanmu bagus sekali, mungkin mati manusia diciptakan lebih baik untuk memandang orang daripada diri sendiri. Manusia biasanya memang hanya bisa menyalahkan orang lain, sedangkan diri sendiri selalu benar, sahutnya kemudian. Nama Sio Kiong Chu adalah Lulu, Kwe Po Giok memanggilnya Lu Ji, anak Lu, sebagaimana Teng Hei Sin Sian selalu memanggilnya. Akhirnya kau memaklumi San Put Che juga, kata gadis tersebut Kwe Po Giok menganggukkan kepalanya. Entah bagaimana caranya dia melaporkan kejadian tersebut kepada suhunya bukankah kau mengatakan bahwa dia sangat cerdas? Tanya Sio Kiong Chu. Aku memang pernah berkata demikian, sahut Kwe Po Giok. Kalau begitu, dia pasti bisa mengemukakan alasan yang tepat, kata Lu Ji. Dia berhenti sejenak, Fang Tiong Seng mempunyai seorang simpanan. Tahukah kau siapa orangnya wajah Kwe Po Giok berubah semakin kelam? Lu Ji, sebaiknya kau tidak usah menanyakan hal tersebut, katanya. Caramu ini bukankah membuat aku semakin penasaran? Tanya Sio Kiong Chu. Keringkan cawan, kata Kwe Po Giok berusaha mengalihkan percakapan. Tidak. Sebelum kau mengatakan siapa orangnya, aku tidak mau minum, sahut Sio Kiong Chu keras kepala. Orang itu adalah Dayang Chu Itian, kata Kwe Po Giok akhirnya. Cawan di tangan Sio Kiong Chu terlepas. Terang suaranya memekakkan telinga, pecahan cawan itu berserakan kemana-mana isinya juga tumpah, sebagian bahkan membasahi pakaiannya sendiri. Tiba-tiba Sio Kiong Chu berdiri dan mencengkeram tangan Kwe Po Giok. Po Giok, katakan. Apakah dia menjadi matu-matu di samping ayahku selama ini tanyanya? Kwe Po Giok tidak sanggup menatap matu gadis itu, dia hanya menganggukan kepalanya berkali-kali. Coba kau katakan, apakah ayahku Chao Huwe Jitrao, ada hubungannya dengan Dayang Chu Itian tanya Sio Kiong Chu dengan matu semakin membara. Sekali ini Kwe Po Giok menggelengkan kepalanya. Maksudmu, tidak ada hubungannya tanya Sio Kiong Chu kurang percaya? Tidak. Aku tidak tahu, sahut Kwe Po Giok. Air matu Sio Kiong Chu bercucuran Po Giok, salahkah bila aku menganggap Dayang Chu Itian sebagai musuh besar nomor dua tanyanya? Tidak. Sahut Kwe Po Giok, pada saat itu, sebuah bayangan meloncat ke tepi kolam, Kwe Po Giok terperanjat orang-orang bulim tidak mungkin mengetahui mereka berada di tempat ini. Untuk melindungi Sio Kiong Chu, Kwe Po Giok segera menarik lengan gadis itu dan menyerang orang yang baru datang. Serangan ini sedikitnya mengandung lewekang sebanyak tujuh bagian, orang-orang bulim saat ini yang bisa menerima serangan itu tidak banyak, namun orang yang baru datang itu dengan mudah menggelit ke samping, tangannya dikibaskan-kibaskan. Jangan salah paham katanya. Ketika kedua remaja itu menatap tamu yang baru datang, mereka mengira mungkin benar-benar telah terjadi salah paham, bisa jadi orang ini adalah tamu pemilik rumah, perempuan ini berusia tiga puluhan, mungkin kurang sedikit. Cantik, mempunyai daya tarik tersendiri laki-laki manapun yang menatapnya pasti akan tergerak. Kwe Po Giok merangkapkan kedua kepalanya, dia menjurah hormat. Kownio adalah, nama Kulian Lian, sahup perempuan itu. Apakah Kownio yang mendapat julukan itkibwe tanya Kwe Po Giok dengan matel, terbelalak? Betul sahut lian-lian. Kwe Po Giok pernah mendengar nama itkibwe, namun belum pernah melihat orangnya. Dia sama sekali tidak menyangka orang yang bernama besar itu ternyata masih demikian belia. Apakah Kownio mengenal pemilik gedung ini tanyanya? Tidak, aku sengaja datang untuk menemui kalian berdua, kata lian-lian. Lian Cici menemui kami untuk keperluan apa tanya Lu Gi. Siapa Fang Tiong Seng? Aku rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Sekarang sayapnya terbentang semakin lebar. Kita tidak boleh menganggap remeh, untuk membasmi orang ini, harus kerjasama yang kompak, sahut lian-lian. Betul. Tidak boleh terulang kembali kejadian seperti Toatek Tsuhaun. Para jago kaum Bu Yim bukannya bersatu, malah menyembunyikan diri masing-masing, sambung Lu Gi. Apa yang dikatakan Siao Kiong Chu memang tepat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kata lian-lian. Dia menoleh ke arah Kwe Epo Giok. Bagaimana pendapat Kwe Siao T tentang hal ini tanyanya? Kwe Epo Giok adalah seorang sintong, anak ajaib. Tentu saja dia mempunyai pikiran tersendiri apalagi dia pernah mendengar tentang masa lalu lian-lian. Siao T bersedia mendengar lian-lian Cici lebih dahulu, sahutnya. Kepintaran Kwe Siao T melebih orang biasa, bila kita bekerja sama, tentu tidak sulit membasmi musuh besar ini, kata lian-lian. Apakah lian-lian tahu rahasia tentang Fang Tiong sentanya Kwe Epo Giok? Kemungkinan besar, kedatangan Toa Tek Tsu Hun adalah atas undangannya, sahut lian-lian, Kwe Epo Giok tidak menggeleng atau menganggukan kepalanya. Tentunya dengan maksud meminjam tangan menyembelih ayam, lanjut perempuan itu. Hal ini bukan rahasia lagi bagi Kwe Epo Giok. Mengapa Kwe Siao terdiam saja? Apakah terkaanku salah tanya lian-lian? Mungkin benar. Hanya saja lian-lian tampaknya juga kurang yakin, sahut Kwe Epo Giok. Aku masih mengetahui satu hal lain, kata lian-lian kemudian. Hal apa tanya Kwe Epo Giok? Aku juga tahu siapa yang membunuh Bok Langkun, Hang B dan Hiateng, sahut lian-lian. Orang yang membunuh Bok Langkun dan Hang B adalah Kyo Busuang, dan siapa yang membunuh Hiateng belum jelas? Menurut Syawa Igiok, orang itu dendanannya persis Kwe Epo Giok, kata Kwe Epo Giok mendahuluinya. Apakah dia benar-benar Kwe Epo Giok? Bukan, sahut Kwe Epo Giok. Mengapa kau bisa tahu kalau bukan Kwe Epo Giok? Tanya lian-lian kembali. Berdasarkan akal sehat, sahut Kwe Epo Giok. Kwe Epo Giok, apakah kau ada minat bekerjasama dengan kutanya lian-lian? Tentu saja ada silahkan Kownio menjelaskan lebih terperinci, sahut Kwe Epo Giok tenang. Besok malam pada kentungan ketiga, aku akan mengajak Kwe Epo Giok menemui dua orang, setelah itu baru kita rundingkan bagaimana kera kerjasama kita, apakah Kwe Epo Giok setuju sahut lian-lian? Siapa yang ingin ditemui? Tanya Kwe Epo Giok penasaran lian-lian tersenyum manis. Rahasia besar tidak boleh dibicarakan besok malam. Kwe Epo Giok akan tahu dengan sendirinya, sahutnya. Lian-lian sudah pergi, di tempat itu kembali tinggal dua orang remaja tersebut. Tiba-tiba Siaw Kiong Chu menjauhi lengan kekasihnya. Kwe Epo Giok menurutmu lian-lian cantik tidak tanyanya. Cantik, sahut Kwe Epo Giok. Menurutmu, apanya yang cantik? Tanya Siaw Kiong Chu kembali. Kwe Epo Giok mencoba mengingat-ingat. Semuanya cantik, sahutnya kemudian. Kwe Epo Giok berbicara apa adanya, dia menjawab pertanyaan Siaw Kiong Chu menurut kenyataan yang dilihatnya. Namun dia lupa, seharusnya tidak boleh memuji kecantikan seorang perempuan di depan perempuan lainnya. Hal ini malah akan merunyamkan suasana. Siaw Kiong Chu tersenyum-senyum. Mimik wajahnya tampak aneh. Apakah raut wajahku tidak dapat menandinginya? Tanya gadis itu. Tidak, kau lebih cantik, sahut Kwe Epo Giok. Apakah bentuk tubuhku yang tidak dapat menandinginya? Tanya Siaw Kiong Chu tidak mau sudah. Juga tidak, sahut Kwe Epo Giok. Wajah Siaw Kiong Chu berubah kelam. Pog Giok. Kau toh belum pernah melihat bentuk tubuhku, bagaimana kau bisa tahu kalau aku dapat menandinginya? Tanya gadis itu. Ini hanya dugaan sepintas lalu saja, sahut Kwe Epo Giok. Hal seperti ini tidak boleh menduga saja. Harus membandingkan dengan jelas, kata Siaw Kiong Chu. Bandingkan dengan jelas? Bagaimana caranya tanya Kwe Epo Giok keheranan? Siaw Kiong Chu tidak menjawab, Fuh! Lilin di atas meja di tiupnya, di sekitar kolam gelap gulita, namun sedikit cahaya rembulan yang menerobos masih dapat membuat Metsu memandang dengan samar-samar. Hati Kwe Epo Giok berdebar-debar, dia melihat Siaw Kiong Chu sedang melepaskan bajunya, dia tidak habis pikir, Siaw Kiong Chu adalah seorang gadis yang pulos, mengapa dia sanggup melakukan hal seperti ini? Namun matanya memang tidak salah lihat. Siaw Kiong Chu jelas-jelas sedang melepaskan bajunya. Bahkan satu persatu dengan gaya memikat, akhirnya hanya tertinggal tubuh telanjang tanpa sehelai benang pun. Lu! Lu Ji! Apa, apa yang kau lakukan? Tanya Kwe Epo Giok gugup. Siaw Kiong Chu membalikan tubuhnya. Untuk pertama kalinya aku merasa cemburu kepada seorang perempuan sedangkan tampaknya kau sangat menyukainya. Terus terang saja, kalau aku seorang laki-laki, aku juga pasti akan tertarik kepadanya, kata Siaw Kiong Chu. Lu Ji, jangan berkata sembarangan sahut Kwe Epo Giok. Aku tidak sembarangan berkata, aku benar-benar memperhatikan persoalan ini. Aku hanya ingin tahu, apakah aku benar-benar lebih bagus dari dia atau tidak dapat menandingi dirinya, kata Siaw Kiong Chu dengan nada polos. Lu Ji! Kau tentunya melebih dia sahut Kwe Epo Giok. Tidak tentu, Pog Giok. Sinar matamu ketika memandangnya, ada beberapa hal yang tadinya tidak begitu ku perhatikan. Aku ingat, kau belum pernah menatapku seperti itu, kata Siaw Kiong Chu.